selamat menikmati di sore hari ini saya mengunjungi lahan yang saya tanami itu jenis padi denok ya sahabat untuk penampakannya bisa sahabat tani lihat di belakang saya nah sekedar tips saja untuk video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya untuk mencegah hama beluk ya sahabat atau terjadinya hama beluk pas padi itu mengeluarkan malai agar nanti kita tidak putus harapan dikarenakan untuk serangan hama beluknya itu bisa kita kendalikan sejak awal nah di usia tanaman padi saya ini menginjak 50 hari setelah tanam maka untuk tanaman padinya itu sudah memasuki fase bunting karena kemarin saya berkunjung di lahan tetangga desa itu disitu saya melihat ada beberapa serangan penggerak batang ataupun hama beluk yang cukup lumayan parah ya sahabat makanya disini saya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi seperti itu terpaksa saya juga menggunakan insektisida yang lumayan cukup mahal ya sahabat untuk jaga-jaga dikarenakan kalau menurut saya secara modal dari mulai persemaian bayar traktor terus bayar pindah tanam dan sebagainya itu modalnya lumayan cukup mahal dibandingkan kita hanya membeli satu insektisida yang mungkin harganya juga satu botolnya itu tidak mencapai 500 ribu ya sahabat nah untuk insektisidanya nanti akan saya jelaskan mengenai merek dagang dan dosisnya karena insektisida itu yang saya pakai apabila serangan hama penggerak batang ataupun untuk menjaga agar tanaman padi kita itu terhindar dari beluk itu yang saya lakukan walaupun hanya melakukan satu kali penyemprotan untuk merek dagang insektisida tersebut dan untuk hasilnya lumayan cukup memuaskan bisa sahabat tani lihat di video-video saya itu yang musim kemarin itu alhamdulillah untuk serangan hama beluk bisa teratasi ya sahabat tani dan semoga saja untuk panen kali ini juga ini sangat memuaskan amin amin ya rabbal alamin nah makanya bagi sahabat tani yang baru bergabung jangan lupa dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya agar kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan update-update terbaru video dari saya di seputar dunia pertanian khususnya pada tanaman padi nah langsung saja kita untuk melihat beberapa pesticida yang saya gunakan di usia tanaman padi saya itu menginjak 50 hari setelah tanam dan beginilah untuk kondisi tanaman padi saya di usia tanaman padi menginjak 50 hari setelah tanam ini sudah memasuki fase bunting ya sahabat tani nah dikarenakan disini waktu kemarin itu saya lihat ada beberapa rumpun yang terkena hamas undap jadi harus segera kita tangani dengan menggunakan bahan aktif yang cukup ampuh ya sahabat tani ataupun cara kerjanya itu lumayan cukup cepat sehingga nantinya pas keluar malai tanaman padi kita itu bebas dari serangan beluk nah begini untuk kondisi tanamannya kenapa saya memakai salah satu insektisida yang menurut saya itu lumayan cukup mahal dikarenakan menimbang dari biaya pengeluaran dari mulai tanam ataupun dari mulai persemayan terus pindah tanam sampai pemupukan itu lebih mahal biayanya dibandingkan kalau kita membeli salah satu insektisida dikarenakan di saat padi sudah memasuki fase bunting ini sudah semipinal ya sahabat tani kalau dalam pertandingan sepak bola ini jadi kita harus rutin harus ekstra dalam menjaga ataupun perawatan padi kita agar nantinya pas keluar malai itu setidaknya tidak ada serangan beluk yang cukup parah dan inilah amunisi saya untuk mencegah terjadinya hama beluk di saat padi nanti pas keluar malai untuk yang pertama yang saya gunakan yaitu untuk merek dagangnya ada Fayego Fayego ini memiliki bahan aktif yang cukup kuat dalam mengendalikan atau mencegah terjadinya hama beluk nah untuk harganya untuk kemasan 100 mili ini harganya sekitar 205 ribu kalau di daerah saya untuk dosisnya sendiri untuk lahan 1 hektar ini dosisnya memakai 2 botol ya sahabat untuk penyemprotannya bisa sahabat tani lakukan sesuai dengan kebiasaan sahabat tani dalam luasan 1 hektar itu bisa menghabiskan berapa tangki tinggal nantinya dibagikan saja sedangkan untuk fungisida yang saya gunakan saya menggunakan merek dagang Nativo ini untuk harganya sendiri untuk kemasan 50 gram saya beli dengan harga 60 ribu dan untuk dosisnya sendiri untuk Nativo yaitu saya gunakan 3 saset ya sahabat tani atau 150 gram nah untuk harganya berarti 180 ribu untuk 1 hektarnya untuk aplikasi Fayego ini saya lakukan 1 kali dalam pengaplikasian di saat padi sedang bunting agar nantinya pas keluar malai tanaman padi kita itu selamat dari serangan hama beluk setidaknya untuk beluknya itu tidak parah ya sahabat nantinya dan untuk review dari pesticida yang saya gunakan kali ini untuk insecticida Fayego dan untuk fungisida Nativo itu sudah saya videokan di video saya yang lain untuk reviewnya monggo barangkali sahabat tani yang mau menyimak silakan dibuka di channel saya tentang pengaplikasian fungisida Nativo dan insecticida Fayego juga ada dan saya juga tidak menyarankan untuk memakai insecticida yang mahal ya sahabat tani apabila hamanya itu dapat dikendalikan dengan insecticida yang murah saja dikarenakan saya juga di lahan yang lain itu Alhamdulillah hanya menggendalikannya itu dengan menggunakan emamectin benzoat itu hama sundepnya itu dapat teratasi tapi apabila serangan hama sundep ataupun beluk itu tidak bisa teratasi dengan menggunakan insecticida yang murah apa salahnya kita membeli insecticida yang sedikit agak mahal yang penting tanaman padi kita itu terbebas dari hama beluk nantinya pas keluar malai sehingga tidak mengakibatkan kerugian ya sahabat tani nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan video kali ini semoga saja video ini dapat menjadi referensi bagi sahabat tani yang sedang belajar bertani seperti saya dan bagi sahabat tani yang belum subscribe dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya agar kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan info yang menarik di seputar dunia pertanian khususnya pada tanaman padi sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Indonesia selamat menikmati selamat menikmati